Tidak boleh bawa seperti peralatan kartu atau HP, kan tidak boleh bawa. Kalau kedapatan? Kedapatan berarti diambil itu disisa gitu. Setelah itu baru tas kembali. Jadi tidak boleh bawa tas, semua tidak boleh bawa. Sebelum masuk ruangan, seluruh sis sudah di... Iya, diseteri dulu. Pak, ada yang nama siapa? Pak Melchior Atta. Apa pendala-pendala? Kalau untuk kesulitan dan pendala sih, sudah ada. Ini ujianin kan lebih mudah. Lebih mudah? Lebih mudahnya kenapa? Lebih mudahnya sudah perlu lingkar, baca suasana perlu bolak-balik kertas, langsung baca, klik, baca, klik. Terus seorang yang gerogi, seorang yang berkeringat. Keunggulannya apa? Ya, keunggulan lebih cepat. Terus mudah. Ya, keunggulan lebih gampang, lebih memperbudakkan. Apalagi untuk orang yang sakit, seorang yang susah. Ya, soalnya soal, ya soal, kalau mau bilang, soalnya terlalu sulit-sulit sekali. Apa yang sakit? Krista sini. Kalau mengenai prokter itu, kita berbicara tentang kalau di sini kita menggunakan komputer dengan ujian online, jadi kita harus betul-betul mengetahui komputer dengan server, karena kita menggunakan online. Yang satu, yang sebagai pendamping prokter adalah menjalankan administrasi. Atau misalnya dalam hal ini untuk tanda tangan, dan menggunakan berapa kegiatan apa, atau perubahan yang terjadi di waktunya yang terjadi, kan ada perubahan, 15 menit. Perubahan apa? Token. Token. Soal-soal, ya? Bukan soal, tetapi token itu akan... Ya, jadi begini, ujian ini kan sistemnya dia menggunakan token sebagai kunci. Jadi setiap ketika anak masuk dengan user sama paspor, saat dia mau masuk ke soal itu belum bisa. Kecuali dari pusat mengeluarkan token. Nah, token itu kunci. Kunci untuk membuka, memulai ujian. Nah, token itu dia setiap 15 menit itu akan beradakan perubahan. Jadi kita harus rilis ke pusat, sehingga dia berubah lagi token untuk masuk ke... Misalnya kalau anak itu ada trouble, ketika dia lockout, mau masuk kembali itu tidak bisa. Harus rilis lagi token baru. Nah, kalau rilis orang itu berarti soalnya terganti? Tidak, hanya kuncinya. Kunci untuk soal yang tadi, kuncinya diganti lagi untuk masuk ke soal yang berikut. Nah, jadi kita kalau untuk proktor, dia tugasnya harus lakukan refresh token, release token, kemudian refresh beserta status untuk mengecek. Kemudian juga dia harus cek kepastian apakah siswa ini waktunya sudah ada, sesuai atau tidak. Kemudian mengecek juga di server, server lokal yang disiapkan untuk mengecek apakah siswa dalam status apa. Status kerja, kalau status kerja berarti itu sementara kerja. Ketika selesai, kalau anak-anak itu setelah selesai kita cek dulu apakah selesai betul tidak. Karena jangan sampai di server masih menyatakan sebelum kerja sedang dikerjakan. Oleh karena itu, setelah mereka selesai, itu biasa antara siswa dengan server harus komunikasi. Jadi, oh Anda misalnya ini belum selesai, atau ini belum lockout, atau belum klik di selesai. Kalau itu belum klik selesai, langsung di lockout, maka status di server itu belum selesai. Dia harus klik selesai dulu. Mungkin ada kendaraan tinggal. Kalau untuk sementara, kadari sisi kendaraan teknis, belum ada. Memang ada, kita biasanya jam 6 itu sudah stay di tempat untuk mengecek komputer-komputer sehingga kalau misalnya ada yang travel, kita cepat antisipasi dengan komputer cadangan. Jadi, kita siapkan cadangan dengan kabelan yang kita siapkan lebih. Jangan sampai ada travel di kabel jaringan dan sebagainya. Kemudian kalau PC juga, kita sudah siapkan dengan cadangan. Nah, masing-masing PC itu kita siapkan tempat supaya bisa mengecek. Ujiannya lebih gampang daripada ujian yang lisan. Menurut saya ujian online ini lebih bagus daripada ujian yang tulis di kabel jaringan. Bagaimana soal-soalnya? Soal-soalnya lumayan gampang. Udah belajar dan berdoa, terus udah dikasih dalam pendalam materi, terus yang dari pendalam-pendalam materi, soal-soalnya keluar. Semuanya keluar? Sebagian besar keluar. Semuanya memuaskan, semuanya lulus 100% dan bisa masuk ke perguruan ini. Ujian online ini lebih bagus atau mana? Ujian online ini lebih bagus daripada ujian yang tulis. Nama WhatsApp ya? Dian. Dian lengkapnya? Dian Cairani. Dian Cairani. Sampai jumpa. Terima kasih.